Ya terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Kita ke informasi selanjutnya saudara, Libur Nasional pada hari pemilihan umum, pemilu serentak 14 Februari 2024 kemarin, banyak dimanfaatkan warga untuk bertamasya atau refreshing. Selesai menggunakan hak pilihnya di TPS, sejumlah warga nampak memadati kawasan pantai, salah satunya pantai bidara yang ada di Kapanewon, Panjatan, Kulonprogo. Kawasan pantai bidara yang terletak di Kalurhan Bugal, Panjatan, Kulonprogo ini nampak jauh lebih ramai dari biasanya. Sejumlah wisatawan terlihat memadati kawasan pantai sejak siang hari pasca proses pencoblosan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 kemarin. Semakin sore, kawasan pantai pun nampak semakin ramai. Selain bermain dan menikmati suasana pantai, sejumlah warga juga terlihat asik melakukan aktivitas memancingnya. Para wisatawan ini sengaja datang ke pantai bidara untuk memanfaatkan hari libur pencoblosan sebagai sarana refreshing bersama keluarga. Seperti yang dilakukan salah seorang wisatawan, Aryawati asal kota Yogyakarta. Ia mengaku sengaja datang bersama keluarganya di hari libur pemilu ini untuk menjalankan hobinya yakni memancing. Habis selesai joklosan langsung kita cari refreshing dari Yogyakarta. Kita baru coba satu kali ini saja, biasanya dicongot. Ya untuk hari coblosan mungkin kemungkinan ya karena inilah sekalian libur, sekalian jalan-jalan, karena saya lihat tidak seperti hari biasanya. Hari biasanya kalau begini kan sore aja biasanya datang, itu mulai dari siang tadi sudah ramai. Kayaknya orang-orang habis nyoblos atau ya isi libur. Panorama pantai bidara yang menawan serta aksesnya yang mudah dijangkau menjadi alasan para wisatawan memilih bertamasha ke pantai ini. Selain dari Kulonprogo, tak sedikit wisatawan yang berkunjung ke pantai ini juga banyak berasal dari luar daerah seperti Jogja, Bantul, Magelang, hingga Purworejo. Demikian Jadmi Kohadi melaporkan dari Kulonprogo.